ya di-razi Risto Ella Yang Bu Rahmat Siang Tufana Camlon Tanya Tuan Josepi Anita Christine Yoni Kami Siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Risto 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 Berkira Ayo, Kak, dimulai Sudah 8.06 Siang kakak-kakak semua Dan adik-adik Kak Imelda Kak Imelda Adik-adik semua Kita akan mulai Seperti biasa Rasanakan Dharma Pertama Kepada Tuhan Yang Maesah Saya capci Kita buka doa Supaya memimpin doa hari ini adalah Adik kita Yuselin Yuk, coba Kak Aga yang Yuselin Di perbesar wajahnya Yuk, kita awali dengan doa Mana Yuselin Menghilang Yuk Yuselin Yuselin Ya, Bu Terima kasih Dan roh kudus Amin Ya, Tuhan Siang ini kami akan belajar Pramuka Lindungilah kami Dalam ekos Pramuka ini Melalui Zoom Siang ini Berkatilah kami dalam Pembelajaran Remka Melewati Zoom ini Amin Kemuliaan kepada Bapak Bapak dan Putra Dan roh kudus Terima kasih Dan roh kudus Amin Oke, sebelum lanjut Kakak Tunggu sebentar ya Kak Ini Saya mute dulu Jadi untuk anak-anak Seperti biasa Adik-adik Video dinyalakan dulu semuanya Lalu mikrofon dibantu Untuk dimatikan Lalu Hari ini Kegiatan Pramuka Akan Dipandu Dibimbing oleh Kak Imam Dan Kak Yanti Coba Kita lihat Kak Imam dulu Sudah tahu belum Kak Imam yang mana Ini Kak Imam ini Coba angkat tangannya Sapa semuanya Kak Imam Ya Lalu ada Kak Yanti Kak Yanti Juga di Sapa Ini Ya Kak Yanti Coba dinyalakan Mikrofon Sama Kak Imam juga Ya Selamat siang Adik-adik semua Selamat siang Selamat siang Ya Salam Pramuka Salam Ya Sudah Nanti untuk Kak 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 Yanti Kak Imam Nanti kalau mau tanya jawab Bisa Menyebutkan nama anaknya Nanti biar Dibuka mikrofonnya Begitu Ya Silahkan Oh sorry-sorry Kak Imam Dibuka lagi Kak Ya Baik Silahkan Kak Imam Kakak-kakak dan adik-adik Yuk kita Coba Meskipun Dianud Mikrofonnya Kita nyanyi Satu lagu dulu Apa Guna Kelukesah Sudah pernah Mendengar Kak Imam Gak kedengeran Kak Imam Mikrofonnya Mati Ya Kita nyanyi semua Apa guna Kelukesah Yuk Bisa ya Satu Dua Mulai Apa Apa Guna Kelukesah Apa Apa Guna Kelukesah Apa Pramuka Tak Apa Guna Kelukesah Apa Guna Kelukesah Sekali lagi Apa Apa Guna Kelukesah Apa Guna Kelukesah Kamu Tidak Pernah Bersusah Apa Guna Kelukesah Baik adik-adik Hari ini Kita sebagai Pramuka Meskipun Dalam Kondisi Kondisi Saat Seperti Ini Kita Tetap Mencintai Memangkai Dan Tidak 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 Kita Akan Masuk Kemateri Pada Mohon Di Masuk Nah Hari ini Kita Akan Belajar Mengenai Rasa Kita Rasa Kita Yaitu Rasa Dari sini Kak Imam Dari Tepat saya Rasa kita Tentang Rasa Suka Cinta Terhadap Bangsa Indonesia Rasa Nasionalisme Sudah muncul Kak Sudah Anak-anak Sudah muncul Belum Slide-nya Sudah 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 Rasa Nasionalisme Suara adik-adik Dianud Dianud Siapa Cora-cora Tadi Kita Dianud Kalau Kita Masuk Ke Rasa Nasionalisme Rasa Cinta Terhadap Tanah Air Kita Harus Tahu Dulu Kita Harus Bangga Dulu Dengan Dua Hal Ini Pertama Lagu Kebangsaan Terima kasih Terima kasih Coba Kak Imam Dicek lagi Mikrofonnya Dibuka lagi Kak Kak Imam Baik Dengar ya Sekarang adik-adik Sekarang kita akan masuk ke materi Rasa Nasionalisme Lanjut aja Kak Aga Ini Masuk Klik Kedua Terus Ketiga Mari adik-adik Kita akan melihat dulu Kenapa sih Bangsa Indonesia ini Menetapkan Sejarah Bendira Merah Putih Kok Tidak Bendira Yang lain Kenapa Saya Bangga Kita semua Bangga Dengan Merah Putih Kak Coba Diklik Ada film Nah yuk kita tonton Suaranya Ada Muncul suara gak Kalau Kalau muncul Anggup-anggup Kalau gak muncul Geleng-geleng Gak muncul ya Oh belum muncul Oke Itu dari saya Kak Mungkin Nah ini udah Sudah Pak Sudah Kak Ya Saya yang presentasi Muncul Muncul Kak Muncul Kak Imam Muncul Suaranya juga Muncul Oke Lagu Indonesia Raya Lagu kebangsaan kita Selalu menggetarkan hati Setiap penyanyikannya Kisah Wage Rudolf Supratman Dalam menciptakan lagu ini Sangat menarik Untuk disimak loh teman-teman Wage Rudolf Supratman Dikenal sebagai Seorang musisi Jurnalis Penulis Serta tokoh Pergerakan nasional Tokoh yang lahir Di Purworejo Pada 9 Maret 1903 ini Belajar bermain biola Dari William Mauritius Van Eldik Kakak iparnya Ia sempat jadi Violis di band Jazz milik Kakak iparnya itu Pada tahun 1924 Supratman Pergi ke Bandung Dan Batavia Kala itu Supratman Bekerja sebagai Wartawan Di surat kabar Kaum muda Yang dipimpin Abdul Muis Pergaulannya Pergaulannya pada Para tokoh Pergerakan nasional Membuat semangat Kebangsaannya Makin berkobar Sehingga Ia mulai tergerak Menciptakan lagu-lagu Perjuangan Pada saat Supratman Meliput Kongres Pemuda Pertama Tanggal 30 April Sampai 2 Mei 1926 Ia sangat tergugah Dengan pidato Kebangsaan Para tokoh Pemuda Peristiwa itu Memberikan inspirasi Pada Supratman Untuk mulai Menggubah Sebuah lagu Kebangsaan Menjelang penutupan Kongres Pemuda 2 Pada 28 Oktober 1928 Malam Untuk pertama kalinya W.R. Supratman Memainkan lagu Kebangsaan Gubahannya Dengan biola Sugondo Joyo Puspito Ketua Kongres Pemuda 2 Melarang Supratman Menyanyikan Syairnya Untuk mencegah Kemarahan Para polisi Belanda Yang ada di Kongres Sejak saat itu Lagu Indonesia Raya Menjadi lagu wajib Kalangan pergerakan Nasional Dan dinyanyikan Dimana-mana Pemerintah Kolonial Belanda Pun geram Dan melarang Rakyat Menyanyikannya W.R. Supratman Pun berkali-kali Diperiksa Oleh polisi Kolonial Akan tetapi W.R. Supratman Tak gentar Ia terus menciptakan Lagu-lagu Perjuangan Sementara itu Kesehatannya Semakin Memburuk Setelah Sempat Di penjara W.R. Supratman Menghembuskan Nafas terakhir Pada tanggal 17 Agustus 1938 Di Surabaya Dalam usianya 35 tahun Nah teman-teman Itulah Kisah perjuangan W.G. Rudolf Supratman Pencipta Lagu Kebangsaan Kita Sampai jumpa Di cerita seru Sejarah Indonesia Lainnya Coba Kak Di stop Dilanjutkan Slide-nya Sebentar Nah Saya mau tanya Jauh dengan Adik-adik Bagaimana Perasaan kalian Ketika melihat Tayangan tadi Coba Satu menit aja Siapa yang mau Komentar Siapa yang mau Menyampaikan Sudah melihat Tayangan tadi Coba Kesan pertamamu Apa melihat tadi Ada yang mau Menjawab Atau kita Lanjutkan dulu Ke video yang kedua Pak Coba Lagi Pak Video kedua Menelusuri sejarah Warna bendera Merah putih Yang jadi Identitas Negara kita Ada peristiwa Besar yang Mengiringi Perjalanan Seng Bendera Pusaka Tanggal 17 Agustus Selalu diperingat Sebagai hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia Dari penjajahan Pihak asing Tentu saja Ada perasaan Yang bangga Manakala Melihat Seng Saka Merah Putih Berkibar-kibar Tertiup Angin Namun Pernahkah Kita berfikir Secara Kritis Dari mana Warna-warna Bendera Itu Berasal Faktor Apa Yang membuat Indonesia Menjadikannya Sebagai Pusaka Negara Jawabnya Tentu saja Tak lepas Dari perjalanan Sejarah Di masa Lalu Bangsa Ini Kerajaan-kerajaat Besar Seperti Majapahit Singosari Dan Kediri Adalah Sesepuh Bangsa Yang pertama Kali Mempopularkan Warna-warna Tersebut Hingga Berlanjut Ke Generasi Modern Merah Putih Pun Dipakai Presiden Soekarno Sebagai Bendera Resmi Kenegaraan Seperti Apa Perjalanannya Simak Ulasan Berikut 1 Perjalanan Merah Putih Dalam Kisah Kerajaan Hindu Dan Buddha Warna Merah Dan Putih Pertama Pertama Kali Digunakan Pada Tahun 1292 Oleh Jayaka Tuang Raja Kediri Yang Saat Itu Hendak Menyerang Pasukan Kertanegara Dari Singosari Di Lain Hal Kitab Negara Kertagama Karangan Nyampu Prapanca Mengisahkan Bahwa Warna Tersebut Dipakai Pada Upacara Hari Kebesaran Raja Majapahit Hayam Buruk Pada Tahun 1350 1389 Sebelum Mas Salah Satunya Bahkan Digunakan Pula Oleh Kereta Raja Putri Lasem Yang Dihiasi Dengan Gambar Buah Meja Yang Berwarna Merah 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 Dan Putih Di Zaman Pergolakan Kesultanan Islam Saat Pecah Perang Aceh Semua Laskar Muslim Di Nusantara Menggunakan Panji Merah Putih Sebagai Simbol Perlawanan Hal Ini Diutarakan Oleh Mansyur Suya Negara Guru Besar Sejarah Para Pejuang Aceh Itu Menggunakan Bendera Perang Berupa Unggul-unggul Dengan Warna Merah Dan Putih Di Bagian Belakang Diaplikasikan Gambar Pedang Bulan Sabit Matahari Dan Bintang Serta Beberapa Ayat Suci Al-Quran Kerajaan Bone Di Sulawesi Selatan Juga Menggunakan Bendera Merah Putih Yang Bernama Wurom Porang Dan Menjadi Bendera Kebesaran 3. Sejarah Warna Merah Jawa 1825 1830 M Pangeran Diponegoro Memakai Panji-panji Berwarna Merah Putih Dalam Perjuangannya Melawan Belanda Tradisi Ini Kemudian Berlanjut Pada Abad Ke-20 Dimana Para Mahasiswa Dan Kaum Nasionalis Menggunakannya Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Kolonisme Belanda Di Nusantara Hingga Proklamasi Berkemandang Merah Putih Akhirnya Disahkan Sebagai Bendera Resmi Indonesia Pada 17 Agustus 1945 Empat Filosofi Berarti Warna Merah Putih Merah Memiliki Keberanian Sementara Putih Adalah Kesucian Jika Secara Fisik Warna Merah Mewakili Raga Manusia Sementara Putih Melambangkan Jiwanya Kedua Hal Inilah Yang Secara Filosofis Menjadi Pelengkap Yang Diharapkan Secara Utuh Dapat Membangun Peradaban Indonesia Kini dan Nanti Orang Jawa Percaya Bahwa Kehamilan Dimulai Sejak Bersatunya Unsur Merah Sebagai Lambang Ibu Yaitu Darah Yang Tumpah Ketika Seng Jabang Bayi Lahir Dan Dan Unsur Putih Yang Ditanam Di Gula Garba 5 Kerudan Bagaimana Memperlakukan Bendera Merah Dan Putih Sebagai Bendera Negara Tentu Saja Perlakuan Kita Tidak Bisa Sembarangan Semua Telah Diatur Dalam UUD 45 Pasal 35 UU 24 009 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 1958 Tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia Seperti Wajib Dikibarkan Saat Momen Tertentu Kemerdekaan Negara Hari Kesakian Pancasila Hari Sumpah Pemuda Hari Pahlawan Dan Peringatan Sumpah Pemuda Ada Pun Untuk Memperingati Hari Berkabung Nasional Atau Peristiwa Berskala Besar Maka Bendera Dikibarkan Setengah Tiang Bendera Merah Putih Yang Menjadi Identitas Negara Indonesia Tentu Mempunyai Perjalanan Panjang Sebelum Dipilih Sebagai Generasi Penerus Tentunya Kita Harus Paham Akan Latar Belakang Tersebut Supaya Kelak Warisan Ini Akan Tetap Lestari Hingga Anak Dan Cucu Jangan Lupa Like Komentar Share Dan Subscribe Ya Terima Kasih Ya Coba Dibuka Sebentar Adik- Adik Dua Tayangan Tadi Kalau kita Sudah Sersikan Sekitar 10 Menit Ada Rasa Bangga Di Dalam Hati Kita Semua Itulah Nasionalisme Bagaimana WR Supratman Dalam Kondisi Yang Tertekan Tidak Boleh Menyanyikan Diancam Maud Dibunuh Sampai Dipenjarakan Apa Yang Dia Lakukan Dia Tetap Menciptakan Karya Hebat Untuk Menggugas Semangat Nasionalisme Bangsa Indonesia Nah Kita Sebagai Generasi Emas Karya Ini Generasi 45 Generasi Yang Akan Mengalami Dan Menikmati 100 Tahun Indonesia Merdeka Kalian Harus Tahu Sejarah Bangsa Indonesia Sejarah Merah Putih Dan Bendera Saya Tadi Melihat Karol 5A Karol 5A Karol Karol 5A Di belakang Karol Coba Karol 5A Oke Karol Bisa Karol Wajahnya Mana Karol Di belakang Karol Terpampang Dua Bendera Merah Putih Nah Ini Luar Biasa Bahwa Keluarga Karol Juga Bangga Terhadap Indonesia Nah Bagaimana Dengan Kondisi Saat Ini Apakah Kita Memperlakukan Dua Hal Tadi Laku Kebangsaan Dan Bendera Merah Putih Semenang Menang Seenaknya Sendiri Atau Kita Bangga Dengan Dua Hal Tersebut Coba Pak Tayangkan Slit Lagi Pak Nah Kapan Apakah Aku Bangga Akan Bendera Bangsaku Yang Berwarna Merah Putih Ketika Aku Melihat Sebuah Bendera Merah Putih Entah Dimanapun Tempatnya Aku Bisa Mengatakan Keberanianku Untuk Mengambil Dan Meletakkan Ketempat Yang Terhormat Kapan Kah Warna Merah Putih Mulai Digunakan Di Sejarah Bangsaku Kita Sudah Melihat Lanjut Pak Aku Bangga Menjadi Warga Indonesia Coba Diklik Mungkin Ada Film Lagi Ini Ya Dicoba Ini Salah Satu Pertama Kali Bendera Merah Putih Bari Coba Yang Nomor Dua Nomor Dua Coba Bukan Bukan Backpack Bukan Backpack Disret Yang Terjadi Terus Atasnya Ya Itu Ada Film Oh Ya Oh Ya Yuk Kita Lihat Ini Adalah Film Pertama Kali Merah Merah Putih Dikibar Di Ajang Olimpiada Internasional Salah Tiga Serikat Indonesia Olahraga Panahan Adalah Yang Lagi Terhadap Di Bersama Beribu Suka Dari Dari Melibarkan Belirah Merah Diri Ajar Internasional Mewarnai Cerita Kita Dilawak Pelu Dan Air Mata Pembatan Api Yang Membarang Kita Melangkah Bersama Mewujudkan Mimpi Menjadi Nyata Satu Asa Dan Sejiwa Untuk Meraih Cikta Tundukan Dunia Sesuatu Pendera Negara Tidak Bersama Dari Negara Orang Lain Kecuali Besar Pasir Tidak Atlet Tidak Mengibarkan Kendara Merah Negara Lain Mereka berpikir lawan perlu dan air mata yang berjuang kerasnya api yang memparang kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata satu asal dan sejiwa untuk meraih cita tunjukkan dunia hanya yang terbaik yang tegak berdiri di pucat dunia kemampuan kemampuan mewujudkan mimpi menjadi nyata satu asal dan sejati mewujudkan mimpi menjadi nyata satu asal dan sejiwa untuk meraih cita tunjukkan dunia meraih cita tunjukkan dunia nah adik-adik ini adalah sejarah pertama kali bendera merah putih berkibat di ajang internasional di suatu negara lain kita tidak boleh menyebarkan satu bendera ke negara lain nah ini adalah rasa nasionalisme menjadi warga Indonesia nah coba di dalam dadamu ada merah putih nah ini menjadi kebanggaan kita kita tadi sudah melihat sejarah laku kebangsaan dan bendera merah putih lanjut ke agar tidak hanya di bidang panahan tidak juga tidak usah dinyaleng kak itu badminton di ajang bulu tangkis di ajang olahraga banyak sekali para atlet berusaha untuk mengibarkan merah putih kita bangga lanjut kak lanjut kak lanjut aja nah nanti adik-adik akan ada karena setiap pramuka nah ini SKU syarat kecakapan umum untuk pramuka tingkat siaga dan penggalang harus mampu mengerti sejarah bendera merah putih hiasan warna bendera dan cara menggunakan mengibarkan bendera ini ya yuk kita lanjut sejarah bendera dan laku kebangsaan ini wajib kita ketahui sebagai penggalang lanjut kak lanjut kak Yanti lanjut aja ya tidak usah dibaca yuk terus kak terus kita melihat waktu nah terus adik-adik pertanyaannya adalah begini kapankah kita bisa menjadi seperti mereka apakah harus menjadi internasional tidak kita memupuk rasa nasionalisme kita kita mulai dari hal yang kecil dari sekarang kita mulai dari di sekitar kita contohnya sekolah kita rumah kita sedang ingin menggalakkan sekolah adwiata atau sekolah lingkungan bersih lingkungan yang sehat yuk kak terus kak terus kak nah adik-adik bisa menemukan perasaan nasionalisme ini tadi lagu kebangsaan Indonesia raya sudah kita tonton terus saja kak terus saja ini sudah tadi terus nah lagu kebangsaan Indonesia adalah digubah oleh WR Spragman jadi sebagai adik-adik penggalan harus tahu dua hal lagu kebangsaan Indonesia dan sejarah kemampuan Lanjut Kak Terus Kak Terus aja Waktunya Nah disini Nah Coba kalian dapat mencari artikel Tata cara Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Dengan benar Boleh gak sih Kalau saat menyanyikan lagu Indonesia Raya Ini tidak dengan sikap yang tidak sempurna Kemudian cari Aturan larangan yang tidak boleh dilakukan Terhadap lagu kebangsaan Lagu kebangsaan Tidak boleh dinyanyikan Pada saat apa Dan tidak boleh semenang Yuk lanjut Kak Lanjut Kak Apa ini tulisannya siapa yang bisa baca Siapa yang bisa baca Tulisannya apa Aku tunjukkan sebagai rasa Bangga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Apa yang dapat kita lakukan Apa yang dapat kita lakukan Yuk lanjut Kak Nah Ini Saat ini Saat ini Mari kita lakukan hal yang kecil Kita ini hebat Cinta tanah air Melalui lingkungan sekitar Sekolahku sekolah adiwiata Coba lihat Lakukan hal ini Coba Kak Lanjut Kak Nah Saya tidak jelas Kak Ini ada tertutup Satu tertutup layar ini apa Kak Aku Nah Coba dibaca sayur pertama Bersama Aku bangga Jadi warga sang timur Terus Kak Diklik lah Kenapa bangga? Karena lingkungannya bersih Hijau Segar Dan asri Terus Kak Membuat kita nyaman belajar Terus Setiap hari Penuh sukacita Mari ciptakan budaya bersih Dimanapun kita berada Sebenarnya Kak Sekolahku sekolah adiwiata Menjaga bumi Indonesia Kak itu ada hiperlink Naik ke Slit ke 20 lagi Kak Coba Kak Klik Sair kedua Biasakanlah mencuci tanganmu Lanjut Kak Kenapa Dengan apa? Dengan sabun Dan air yang mengalir Kenapa? Agar kuman Virus tak mendekat Terus Berlaku bersih Di setiap hari Setiap waktu Levernya Masih begitu Nah Coba Kak Kembali lagi Ke yang Bawahnya ini Kak Yang ketiga Apa yang dapat kita lakukan? Tanamlah satu jenis tanamanmu Apakah kamu sudah menanam satu tanaman? Kenapa? Rawat dan jagalah di setiap waktu tanamanmu Karena Satu pohon Menyelamatkan Sumber udara Bagi hidup kita Pohon itu sumber udara Kembali ke atas Sair keempat Buanglah sampahmu Pada tempatnya Sebelum kau buang Pilahkan dulu Agar dapat Digunakan lagi 3R Siapa yang tau 3R? Reus Misikal Cegah polusi di lingkungan Berikutnya Sair kelima Mari bersihkan talang Jalan air Berbandingkan Dari sampah yang dapat Menyumbatnya Dan air kini mudah mengalir Terus Musim hujan Tak ada banjir lagi Nah Dari 7 Sair nanti Yang akan Bapak share di kalian Coba kalian Lakukan Satu Di antara 7 tersebut Boleh dilakukan 2, 3, 4 Kalian sudah menunjukkan Bahwa kalian punya rasa Nasionalisme Menjadi Keluarga dan bangsa Indonesia Coba lihat nomor 7 Mari teman-teman kita Semuanya Ikut jadi kader adiliyata Saya ini ikut kader jadi adiliyata Kader adiliyata adalah Cinta lingkungan Sekitar kita Jadilah pejuang Untuk bumi kita Jadilah pejuang untuk bumi kita Kalau tadi mereka Berjuang Jadi Sair ketujuh adalah Mari teman-teman kita Semuanya Jadi kader adiliyata Cinta lingkungan Di sekitar kita Untuk menjadi pejuang Bumi kita ini Bumi kita ini Perlu kalian Yang nanti kalian Sebagai calon generasi Yang akan datang Demikian Kita pupuk rasa Nasionalisme kita Dengan melakukan Hal-hal yang Sederhana Ya Lagu ini Nanti dinyanyikan Coba Kak Aga pertama kali Yang seri pertama Yang aku bangga Jadi warga sang timur Ini Coba Aku bangga Jadi warga Sang timur Ya gitu ya Aku bangga Jadi warga Sang timur Saya kedua pak Kedua Klik Kenapa bangga Jadi warga Jadi warga Sang timur Coba hitamnya Yang hilangin kak Saya gak kelihatan Hitamnya Oh iya Saya kedua Itu Bentar kak Saya share ulang dulu Yuk ikutin pelan-pelan Ikutin kakak pelan-pelan Yang saya petang Aku bangga Jadi warga Sang timur Satu dua tiga Aku bangga Jadi warga Sang timur Berikutnya Berikutnya Lingkungan bersih Hijau segar asri Lingkungan bersih Hijau segar asri Terus kak Membuat kita Nyaman belajar Terus Setiap hari Penuh sukacita Setiap hari Penuh sukacita Lalu lainnya kak Mari cintakan budaya Bersih Dimanapun Kita berada Sekolahku Sekolah Adiwiata Menyagaku Di Indonesia Dua kali Mari cintakan budaya Bersih Dimanapun Kita berada Sekolahku Sekolah Adiwiata Menyagaku Di Indonesia Saya air kedua dulu ya Coba saya air kedua A Banyak Yuk ikutin Sampai gerakkan tangan Gerakkan tangannya Semua gerakkan tangannya Ayo Gerakkan tangannya Biasa Akin Biasakanlah Mencuci tangan Biasakanlah Mencuci tangan Dengan apa? Dengan sabun Dan Air yang Mengarik Terus kak Agar 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 Ku menti Tirus Tak mendekati Berlaku Bersih Di setiap Waktu Ini refrennya Sama-sama Mari Cintakan Budaya Bersih Dimanapun Kita berada Sekolahku Sekolah Adiwiata Menjagaku Di Indonesia Nah Anak-anak Budaya Bersih Tidak hanya Di sekolah Di rumah pun Kalian bisa Lakukan Bisa Semua Melakukannya Bisa Besok Pas pada Waktu Pelajaran Terbentuk Lagu Adiwiata Ini Kita Akan Ingat Saya Bangga Sebagai Warga Indonesia Saya Akan Menumbuhkan Nasionalisme Coba Kak Slide Terakhir Nah Itu tadi Karla 5A Di belakangnya Ada Penjara Merah Putih Ada Ukulele Ada Ukulele Ukulele Adalah Alat musik Indonesia Yang Mirip Viola Siapa Yang Menciptakan Lagu Dengan Viola Lagi Kebangsaan Siapa Angkat Tangan Halo Ada 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 Coba Buka Mikrofon Buka Mikrofon RS Pakman Pada Saat Kapan RS Pakman Menyanyikan Pertama Kali Hasil Karyanya Dari Ada Saat Kongres Sumpah Ya Kakak Dan Adik-adik Sebelum Kita Akhiri Kakak Mau Minta Satu Anak Punya Pendapat Mungkin Siapa Hari Ini Mendapat Materi Apa Di Siapa Yang Mau Menyanyi Saya Senang Hari Ini Atau Saya Suka Atau Saya Tidak Suka Komentar Atau Memberi Gambar Siapa Yang Ingin Ayo Menyampaikan Diam Semua Siapa Yang Merasa Dirinya Bangga Sebagai Bangsa Indonesia Angkat 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 Yang Lainnya Belum Bangga Yang Lainnya Nantuk Nantuk Baik Baik Adik Terima Kasih Atas Pertama Hari Sampai Sekian Ya Kak Kukul Berapa Selesainya Kak Imam Baik Untuk Lagu Tadi Nanti Kita Milih Terulang Untuk Lagu Dilihat Kita Slide Terakhir Kita Cukup Dulu Kita Tutup Doa Tapi Ingat Coba Disleit Terakhir Nah Itu Dua Dua Yang Sebelum Ini Dua Lagi Satu Lagi Sebelum Ini Nah Mari Kita Lihat Ada Tujuh Kebiasaan Yang Dapat Kita Lakukan Sebagai Rasa Cinta Terhadap Nama Air Dan Menyelamatkan Hini Kita Tujuh Perilaku Yang Harus Kita Lakukan Kita Budayakan Dimana Saja Cuci Tangan Memang Satu Pohon Membuang Sampah Dengan Dipilah Bersihkan Saluran Air Kemudian Membuat Dupang Biopori Dan Terakhir Aku Bangga Menjadi Kader Adiliyata Kader Yang Bisa Melakukan Hal Ini Di rumah Satu Rakyat Pilih Satu Bisa Bisa Tidak Bisa Yang Tidak Bisa Jempolnya Ke Atas Yang Bisa Jempolnya Bisa Tidak 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 Jempolnya Ke Atas Jempolnya Ilang Boleh Pake Simbol Jempol Ayo Semua Dikasih Simbol Jempol Jempol Bisa Melakukan Dari Tujuh Tadi Kita Pake Iphone Jempol Kakak Kakak Juga Boleh Ayo Kak Kakak Kakak Gak Bisa Nih Udah Dua Mana Jempolnya Ini Dua Saja Pakai Dua Ayo Saya Mau hari Ini Setelah Teram Muka Ini Saya Mau Melakukan Yang Nomor Dua Dulu Kenapa Mau Melakukan Nomor Dua Ayo Cuci tangan Dengan Sabun Dan Hari Yang Mengalir Gak Ada Teman Karena Kita Mau Makan Siang Siang Gak Makan Siang Makan Nasi Dan Sore Nanti Saya Mau Melakukan Yang Nomor Tiga Apa Dari Nomor Tiga Menanam Menanam Satu Tanaman Dirawat Satu Tanaman Menyelamatkan Siapa Yang Tidak Pernah Merasa Bahwa Saya Selamatkan Tanaman Tidak Pernah Makan Sayuran Tidak Pernah Makan Begara Ya Baik Kakak Mungkin Dari Kak Anton Cukup Dulu Terima Kasih Materinya Nanti Bisa Disharekan Ke Anak Apabila Lagunya Tadi Bisa Menyelamatkan Bersama Kita Nyanyikan Lagi Terima Nanti Ya Makasih Kak Aga Kak Yanti Mungkin Bisa Terima kasih Sama-sama Pak Siapa Kak 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 Yanti Menunjuk Saturan Untuk Tidak Gak Kelihatan Ini Kak Bisa Di Itu Semua Ya Kak Aga Mungkin Di Semuanya Itu Kak Sorry Sorry Ya Sudah Di Ini Anju Klik Yang Kelihatan Yang Kelihatan Karol Itu Di Pojok Oh Di Pojok Di Pojok Tanah Atas Diklik Kak Ya Sudah Ya Mungkin Fionie Vio Fionie Ya Fionie Oke Fionie Buka Mikrofon Fionie Coba Tes dulu Suaranya Fionie Pimpin Doa Putus-Putus Agak putus-putus Iya Mungkin yang Mungkin yang lain Ya Jovanko 5D Itu Bisa Jovanko 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 5D Silahkan Jovanko Pimpin Doa Coba tes Jovanko Mikrofon Alah Berhenti Kak Iya Berhenti Juga Oh Nyalanya Bisa Nyalanya Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Kudus Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada Dalam Mulahan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Amin Dalam Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Jovanko Setelkan Musik Biar Mereka Bergerak Sambil Dilip Setelkan Musik Semua Itu Bergerak Agar Bisa Kirih Musik Lagu Apa Sambil Dilip Lampar Yang Goyang Yang paling Hebo Ingat ya Cuci tangan Pakai sabun Dan air Mengalir Terus kita Makan Nasi Kita makan Siang Jangan makan Siang Makan Nasi Ayo Disini Senang Lagunya Ayo Ayo Goyang 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 Ayo Kiri Kanan Dari Segala Jenis Goyang Tuh Bumain Goyang Cucu Tangan Pakai Ape Pakai Sabun Cuci 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 Tangan Dika Tangan Kok Tangan Bergerak Semua Ayo Kiri Kanan Cuci Tangan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton